Drammer Indonesia Gilang NR Itu drummer OVJ pernah datang disini Gali Ya Iqbal tau gak Belum pernah ngelit orangnya Belum pernah ngelit orangnya Hai DnD selamat datang di Drum & Drum Jadi seumur-umur gue jadi drummer Ini hari pertama gue Buat ngeliat langsung proses pembuatan drum Di pabrik drum langsung Gue yakin disini pasti banyak banget drummer yang Belum pernah liat proses pembuatan drum tuh kayak apa Sampai jadi Dari mulai kayu sampai jadi seperti itu Makanya belum pernah kan Liat proses pembuatan drum Tuh banyak yang belum pernah pasti Dan gue juga udah berapa tahun jadi drummer Gak pernah ngeliat sama sekali proses pembuatannya Nah hari ini Pertama kalinya gue tuh kemarin diundang Beberapa hari yang lalu sama Kire Drums dan instrumen musik bersama Terima kasih ya Buat undangan yang spesial ini Yaudah Ini kita sudah jalan Dan Let's go Kita menuju pabrik Kire Drums Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jaman tadi ya Kita nyampe juga Ini tepatnya di daerah Jakarta Utara Dan gue sudah ada di depan pabriknya Kire Drums Gue mau jelasin sedikit Kire Drums itu adalah salah satu brand drum asli buatan Indonesia Dan ini dia pabriknya Yaudah Pokoknya temen-temen semuanya tetep stay tune Gue akan ajak kalian untuk tour ke pabriknya Kire Drums Let's go Kita masuk Assalamualaikum Halo Halo Tom Wah Yang punya langsung loh Terima kasih buat undangannya ke pabrik Terima kasih bersedia main kesini Aduh aku seneng banget nih Jadi seumur-umur gue main drum itu Ko Gue baru kali ini lihat proses produksi Belum pernah tempat lain ya Belum pernah Jadi ini baru pertama kali nih gue ngeliat Gimana drum itu dari kayu Sampai jadi Begitu Sampai siap main ya Iya Ini semua di dalam semua prosesnya Jadi semuanya di dalam Semua di dalam Sampai siap main dia Dari mentah banget Boleh masuk ke dalam Yuk kita masuk ke dalam Gue udah gak sabar ya pengen liat nih Wow Selamat datang di pabriknya Kire Drums Gue pengen tau Proses awalnya Kayu kan drum itu kayu Kayu-kayu begini kan Kayu dari kayu lembaran Ada contohnya gak? Kayu contohnya Tapi dari sebelum kayu lembaran Kayu begini dulu kan? Kayu batang gini Enggak kita belinya udah lembaran Oh belinya udah lembaran Ya udah lembaran Kayunya Nah ini Ini bahan untuk bikin kahon nih Oh ini buat bikin kahon Dari begini? Iya Dari begini Dari begini Kalau drum yang mana? Yang bahan drum Salah satunya ini nih Ini nih Ini 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 es Oh ini kayu es? Iya ini es Ini buat bikin drum? Ini buat bikin drum Jadi dari begini? Iya Loh kebayang gak lu Dari begini bisa jadi drum? Terus? Ini nanti dipotong sesuai ukuran Oke Terus di Masukin catakan Nanti kita lihat catakan ya Masukin catakan Nanti jadinya Mentahnya begini nih Setelah keluar dari catakan Oke Nah kalau di drum itu kan ada One ply, two ply, seven ply Berarti lapisan ini ada tujuh gitu Iya betul Ini kayu sepanjang ini nih Bisa jadi berapa drum? Ini Paling Ini gak sampai satu shell sih Satu shell ya? Gak sampai satu shell segini Satu tom itu gak dapet Ini satu tom gak dapet segini Gak dapet Ini Apa namanya? Ini salah satu Bahan baku Bahan baku ya Kayu Ini kayu es Iya Kayu es Kayu es itu Indonesia Dari Indonesia Ini kayu Kalimantan ini Oke Habis dari begini Ini proses pertamanya Kita pindah ke cetakan ya Proses kedua nih Nah ini kebetulan Ini mau dipotong sebenarnya Kita coba ya Gue gergaji aja Miring Pales gue Coba ya Kita coba ya Ini gimana? Ini nih Sama Pak Roman nih Pak Roman yang Biasanya yang motong Pak Roman nih Gimana caranya Pak Potongnya Pak Pak Roman sih Bisa dibilang kepala produksi disini Iya Oke Pak Roman Jadi nanti tinggal Nyalain Pisaunya Kita jalanin Kayunya kesana Oke Ayo Pak Hati-hati ya Ini kita ngetes Buat motong kayunya dulu ya Wah Gukil Ya gitu Itu jadi apa tuh tadi Pak? Ini proses pemotongan Proses pemotongan Jadi Jadi atasnya kahun Oh jadi atasnya kahun Kalau jalan gitu juga berarti dipotong Betul Betul Sama Prosesnya sama Oh Oke 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 Ingram tuh sebahaya itu Bahaya ya ternyata ya Wah Mbak dikit jempol hilang Wah Makanya gak boleh ngantuk loh Begitu nyala aja ngeri ya Iya Ngeri loh Oke itu tadi udah Proses pemotongan kayunya Kira-kira begitu tadi ya Hati-hati dengan jempol Nah sekarang kita ke Moulding Tempat cetak Tempat cetak Nah jadi dari tadi Oke Kayu yang panjang tadi Kayu dari kayu yang panjang tadi Yang panjang tadi Jadi kayak begini Oh dijadiin Di bulat ini ya Ya di buat lengkungan gini Oh tadi aslinya kayak tadi itu ya Panjang ya Tadi panjang Tadi lurus Terus Di lengkung begini Nanti kita tumpuk beberapa lapis Sesuai dengan speknya Nanti dimasukin ke sini Jadi di labi satu-satu Jadi untuk Jadi kayak gini nih Butuh waktu Satu sampai dua jam Berarti kalau sehari Bisa produksi berapa deram kok Shell kita hitungannya Shell, shell ini Sepuluh Sepuluh ya Ini bisa jadi tabungan dong ya Bisa Ini tabungan coba Celengan ya Celengan Dan dari sini udah ada nadanya kan Oh iya Udah ada nadanya Dung, 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 dung Bisa lihat kalau tau-tau ya Seperti itu Coba Itu tadi Oh iya Udah ada nadanya ya E nih Soap Assalam Assalamualaikum Kalau jawab bingung Kalau jawab Waalaikumsalam berarti dia udah jadi masuk Islam Habis itu proses ini apa lagi Nah setelah ini Kita bikin bearing age Bikin bearing age Yang di sampingnya ini ya Ya ini kan Jadinya begini Coba lihat Coba Lo mau coba bikin Wah itu jangan Itu Susah ya Bukan Lebih berbahaya dari tadi Oh gitu Bisa lancat-lancat Oh Kalau megang yang gak bener bisa Wah Bisa mentah Tapi bearing age sangat-sangat mempengaruhi sound Sangat-sangat Tuning Tuning ya Isi tuning itu dari sini Dari bearing age ini Dari bearing age Sama dari tingkat Apa Ini rata Potongan ini rata atau enggak Karena kalau ada yang miring begitu kan Itu tuningnya pasti Oke Itu yang mengaruhi Isi tuning itu dari sini Processing bearing age nya dimana Bearing age nya Ini Ini ya Bearing age nya ini ya Ini pisau nya Gila ya berbahaya juga bikin drumnya Oh iya Ini semua disini Kenyang 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 luka-luka Kenyang ya Kenyang ya Kena bornya pernah Kena cutternya pernah Oke Terus habis itu kita kemana lagi Setelah bearing age Tergantung finish yang kita mau buat Apa Ada proses Sending namanya Sending sealer Sending sealer Sending sealer Dia kayak cat Warnanya transparan Kita Semprot terus Sampai dia menebal Sampai pori-poranya ketutup Pori-pori kayu ini ya Ya Sama Pegang aja itu sama ini Iya beda ya Ini jadi masih kayu mentah banget ya Ya kalau ini udah Ini udah ketutup Wow udah enak Ya Paling makan waktu Sending sealer ini Sending sealer itu dimana prosesnya Biasanya Disemperan nya disini Disini nih Semperan nya disini Jadi proses sanding sealer nya disini Jadi selesai satu lapis Terus di amplas dulu Di amplas Iya di amplas Disana amplas nya Pengerjanya bisa berapa lama? Itu Untuk satu ini ya? Iya Satu minggu bisa Seminggu? Iya Untuk satu ini? Iya Buset Lama banget Ini sakit nih orangnya nih Gak ada nih Ada Nah selesai dari Sending Kalau udah Begini nih Kalau udah rata Baru kita finish Terakhir Finish Ya finish terakhir Finish nya Ya tadi yang mau kita Mau natural Mau apa Baru proses itu Yang kita namakan finishing Gitu Coba finishing nya dimana? Ini nih Masnya nih Yang ngerjain Ini yang baru di chat Ya Ini Custom Yang di chat Ini Pak siapa namanya? Doyok Halo Pak Doyok Agak malu-malu di kamera Dia Kameranya bisa main drum gak? Gak bisa 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 Ini perakitan Ya Jadi Ini adalah Tempat terakhir ya? Ya Tempat terakhir Setelah tadi dari kayu Abis itu dibuletin gitu Terus di Sending Sending Dicet Baru disini terakhir Ini tempat perakitan Tempat perakitan Betul Ini lagi ada rakit Kebetulan ini Oh ini ada rakit nih? Lagi ada rakit ya Ini ya? Ya Ini kiknya ini Berarti ini tinggal kayak Masang besi-besinya ini ya? Ya betul Betul Di sini tempatnya ya? Ya Ada Ada Head Hoopsnya Ada headnya Ada laksnya Semua Wah itu tuh banyak banget tuh Karena pabrik lu disini tuh Jadi lu enak juga ya Berhubungan sama si customer lu ya? Betul Sama satu lagi kita bisa menjawab Kebutuhan drummer di Indonesia Kan kayak misalnya Kalau kita makan Kayak ayam Merkendria U.S. Begitu dibohong sini kan Mereka olah lagi Sesuai dengan lidah orang Indonesia Sama Jadi karena kita custom Bapek Indonesia Jadi kita tuh bisa Memenuhi kebutuhan Lu butuh sound kayak apa sih? Lu butuh drum Lu kayak apa? Kita bisa membutuhkan mereka Oh Jadi kebutuhan mereka Kayu yang paling terbaik kayu apa? Kalau gua Ash Ash? Di kairi ya? Bukan maple? Maple bagus Cuman gua bosan Pupingnya udah mulai bosan Oh Karena kan coba Soalnya kan gua pernah baca itu mas Apa? Kayu drum Yang paling mahal Itu maple Kalo selain maple Itu murah katanya Iya Emang bener sih? Iya 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 Itu kembali ke ini secara branding sih Kalo mesti kita ngomong kayak gitu Ada brand drum Yang dari Jepang Itu Yang drumnya seri yang paling mahal Yang paling mahal Yang paling mahal yang ratusan juta Itu ada 4 lapis kayu Indonesia Kayu Kapur Kayu Kapur Kayu Kalimantan Iya Jadi ngomong salah ini 8 play apa 12 play gitu Nah 4 playnya itu adalah kayu Indonesia Dan sebenarnya Kayu Indonesia itu bagus-bagus Apalagi dia kan di Kat Peristiwa Oke Iya lah ya Kayak Ash itu adalah kayu dari Indonesia Kayu lokal Sebenarnya maple itu Di luar itu kayu yang sangat umum Itu kayu pohon musim dingin Yang dipakai buat furniture juga Ya buat mebel Mebel apa Meja kursi lemari begitu Nah karena kayunya umum Ada di luar Dipakai juga untuk alat musik Dan memang juga bagus secara akustik Oke Gitu Nah Sedangkan di kita Di Indonesia ini gak ada pohon maple Gak ada pohon maple ya Gak ada pohon maple Gitu Jadi kita harus impor dari luar Kalau kita impor dari luar Jadinya kan lebih mahal Iya Nah kita pakai kayu yang ada di sini Kita seleksi Ash itu yang paling dapet lah Tapi kualitasnya sama Berani diadu Kualitasnya boleh diadu Ash dan maple itu Iya boleh diadu Dia karakter lah Maple itu kan apa ya American minded banget lah ya Iya betul Berarti sama Ash ini kualitasnya sama ya Berani diadu Iya Tapi ya itu sih branding itu penting Betul Biar warga-warga kita ini lebih teredukasi Betul Betul Nyatoh itu keren Nyatoh itu kayu asal Indonesia Kayu Indonesia Dan kalau tipe kita Ares Oh tipe Ares itu pakai kayu Nyatoh Iya betul Dram Merceh itu yang Bubinga Bubinga Mirip begitu Jadi mirip Dup langsung mati Susten pendek Itu Nyatoh Itu ada di seri Ares Ares Ini apa nih? Studio Keren Studio Studio Bukan Abisnya ada suara-suaranya Tuh Keren Studio Disini Oke Abis ini Gue mau ngobrol-ngobrol sama ini Pegawai-pegawainya ini Yang kerja Sudah Tahunan lah ya Disini ya Kita ngobrol-ngobrol dan cari tahu Tentang pembuatan drum kairnya ini ya Wah Ini ruangan paling kotor ya Iya Maaf ya mas Iya Aku pengen lihat nih Kalau ini ruangan apa sih? Ini Khusus amplas Khusus amplas? Iya Tapi ini debunya gokil lah disini ya mas Oh ini kan Exos Nyerep Oh eksosnya yang nyerep ya Jadi Ini kan bantu dorong debu Oh makanya ini ada kipas angin ini ya Iya Buat bantu debunya sampai kesana ya Iya Keluar ya Udah berapa lama mas kerja di kairnya? Kurang lebih setahun Setahun? Iya Lu drummer apa bukan? Hehehe Belum belajar Ternyata bukan drummer juga Gua kira bisa main drum Bisa cuma ke dok-dok doang Oh gitu? Iya Tapi suka musik nggak? Suka Musik apa yang paling suka? Paling ya campur sehari Campur sehari? Iya Dengerin siapa biasanya? Denny Canan Iya Hehehe Tapi lu berarti nggak bisa main drum sama sekali ya? Alat musik lain bisa nggak? Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa? Tapi dia bisa bikin drum yang hebat loh Jadi ini fakta ya Semua pembuat drum ternyata Nggak semuanya bisa main drum ya mas ya? Nggak bisa Nggak bisa ya? Lihat doang Lihat doang ya? Mas siapa namanya? Mas Nasrul Mas Nasrul Mas Nasrul Mas Nasrul Mas Nasrul ini salah satu orang yang berjasa nih buat drama-drammer Indonesia karena kalo ga ada mas Nasrul, ga ada kyra drums dan drummer-drummer juga ga punya drum ga ada yang bikin soalnya mas Arul tinggalnya di sini apa? di Jawa? di sini oh di sini ya? aslinya Jakarta? Jawa oh aslinya dari Jawa? di sini ngekos ya? gitu wah mantep loh mas Nasrul iya kita tos dulu oke ini pegawai kyra drums yang satunya lagi nih nah mas ini kalo di kyra drums tuh raja terakhir ya? iya iya kan? iya, finishing finishing karena kalo ga ada lu, drumnya ga bakal jadi ga keraki iya sampe chat doang iya lu punya kunci drum ga? wih gila ya kalah gua aja yang drummer ga punya jarang di sini ada puluhan kunci drum ga maso, coba liat mana kunci drumnya ya susah nyarinya kalo tadi itu iya wih ada banyak kunci drum disini ini lu bisa tuning drum ga? tuning bisa maso? iya bisa coba kita tes gitu tuning drum gimana tuning drum ini udah di tuning belum? belum sih jadi kita tuning awal satu oke satu satu sebelahnya sebelah sini satu sini oke menyilang ya? iya menyilang satu sini dua udah kelar satu lagi disini disini selesai gokil kurang keceng lagi kalo kurang keceng lu tapi bukan drummer ya? bukan bukan ya? bukan drummer tapi bisa tuning loh tapi ya masih dasar itu kan cuma gitu tuningan standar pabrik ya standar pabrik terus kalo yang satunya lagi ini kan yang atasnya ya? yang dipukul yang ini ya? iya dipukul yang ini oh ini yang bawahnya ya? iya yang bawahnya yang bawahnya sama juga kalo standar pabrik gitu tuningnya? iya standar pabrik juga ada stick drum ga? eh stick drum ada wih punya loh dia stick drum lengkap loh lu kalo abis tuning dipukul ga? ee pake tangan loh udah udah kenceng udah kenceng udah udah langsung bongkus coba ya ini kan lu jarang-jarang pukul kan? pake stick coba oh iya pelan banget bukulnya takut ini lecet ntar oh iya iya gitu aja udah cukup ya? iya jadi yang paling susah itu bagian saya itu adalah senar paling susah senar paling susah? tapi tau ga bunyi senar kayak gimana? tau dong gimana? kalo bawah itu ada kembisiknya oh ada apa kawatnya jadi kalo kawatnya ditarik bunyi kalo kawatnya dilepas dia standar standar ya? gimana kalo kawatnya dilepas bunyinya gimana? gini tong 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 gitu ya? kalo kawatnya dipasang trik 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 loh iya kan ada tamborim bro karena dibawahnya ada itunya oh jadinya tak gitu ya? trik 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 ada trik triknya kok tetep trik 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 iya kan yang mau ada ada kembisiknya dibawahnya gitu itu apa namanya? kembisiknya tau namanya? ini kawat senar doang kawat senar saya disini tau aja kawat senar doang yang mau lepas nih namanya snappy oh snappy banyak snappy banyak disini kita liat snappy oke snappy mana? ini snappy anda lah wah udah berdua ya udah lama banget ini namanya? snappy bukan kawat kawat senar tapi lu bilang kawat kayaknya kawat senar wah ini banyak ya? iya dari 12, 13, dan 14 ukuran gue tau dia lu 12 in, 14 in sama 13 lu gak pengen belajar drum lu? nah gak tau ya cuma gimana sih? gak ada yang ngajarin juga kan lu yang bikin drum pasang doang ya kalo ada kesempatan yang ngajarin misalnya banggilang nr ngajarin boleh lu tau drummer-drummer gak sih? cuma beberapa doang itu juga dari stalking banggilang nr kotak siapa yang lu tahu drummer indonesia? drummer indonesia drummer indonesia? gilang nr iya gilang nr sama itu buka drummer of VJ pernah datang kesini gali iqbal tau gak? belum pernah ngelit orangnya belum pernah ngelit orangnya belum pernah ngelit orangnya belum pernah ngelit orangnya tahunnya gitaris sih kalo gitaris gitaris siapa? dari ini Dragon Force Dragon Force? iya, gitarnya bagus banget, itu yang rambutnya gendron lo tuh suka gitar ya, pemainnya pemainnya, tapi kalo drummer, kurang paham ya kalo drummer Indonesia gak paham? pokoknya kurang paham ini juga iya iqbal belum mungkin kalo dikasih tau, mungkin nanti oke, ntar kita kasih tau ya iya iqbal baru secara bentar lo biasa liat Instagram apa Youtube? Instagram Instagram ya? Instagram weh, Instagram lo apa? Safwan Madara Safwan Madara iya weh, ntar ini Safwan Madara panggilannya apa, Madara? Safu saya disini Safu panggilannya woh, Safu kayaknya namanya orang Jepang lo, orang Jepang bukan? enggak, Jawa, Jawa orang Jawa gue kira orang Jepang selama lo bikin drum ada gak sih yang paling serem gitu? paling serem memang pernah dua kali, salah itu sener khususnya ya, pertama seremnya apa? salah sepuluh obang salah lobang salah lobang pasti kan gak apa-apa, salah lobang bisa diperbaiki? itu dia, tidak bisa disini oh, gak bisa ya? potong gaji dulu jadi seremnya dipotong gaji karena, karena kesalahannya fatal oh iya, fatal lah fatal, kan gak bisa dipakai lagi gak bisa kalau dipakai lagi bisa, ya saya perbaiki jadi kalau salah lobang itu udah buang ya? iya, bukan buangnya jadi bangkai ya? jadi bangkai ya jadi bangkai ya kayak gitu-gitu yang ada salah gitu oh itu bangkai semua itu ya? iya, karena gak bisa diperbaiki lagi lobangnya udah gede-gede lobangnya oh, jadi seremnya itu dipotong gaji kalau salah ya itu khusus sener, saya biasanya dua kali saya berbuat salah di sener itu sekarang udah jago dong? ya udah dua tahun berlalu saya disini oh bangkai udah jago ya? ya udah, hafal semua nah, paling satu lagi kalau disini tuh kesulitan custom custom itu permintaan konsumen ada yang ini nya 8, ada yang 10 oh, laksanya ya? iya, laksanya saya mesti nanya dulu ke Boss Eric atau Boss Hansa warnanya mau hitam apa-apa nanti kalau dipasang oh, ini laksanya ya? iya, kalau misalnya punya bangk gilang tuh hitam bagus tuh oh, itu dramanya gilang ya? iya, tadinya udah dipasang semua sudah dibongkar lagi loh, kenapa? suruh warnanya hitam itunya, laksnya hitam iya, karena gak konfirmasi dulu Boss nya ke saya juga bongkar lagi semua bongkar lagi pasang lagi pasang lagi ya? capek lagi ya? gak apa-apa sih gak apa-apa ya? yang penting semangat sudah kerjaannya begini Masan lu kalau satu hari gini bisa nyelesaikan berapa? saya biasa satu set ini nih dari 0 ya dari mentah sampai kelar sekitar 3 hari statusnya drum tiga hari itu ya? totalnya ya? pengerjaannya ya? pengerjaannya sampai jadi ya sampai jadi semua makanya Mas Savo adalah raja terakhir ya? sebutannya finishing finishing dia karena kalau gak ada lo drumnya gak pasang iya gak berbentuk ntar dikira orang nih apa nih? furniture apa? iya lo punya anak istri di rumah? punya oh iya? punya istri saya satu oh satu ya? anak saya dua oh anak istri dua, anak satu? istri satu, anak dua kebalik sorry ah iya iya istri satu, anak dua iya iya itu gimana lo? sempat disini diberhentikan juga bukan secara paksa ya secara dirumahkan dua bulan saya ada oh iya? dari bulan Januari sampai Februari 2020 kalau gak salah oke kerja lagi bulan Maret Maret 2020? iya 2020 2020? 2021? oh oke ya semenjak dirumahkan saya bingung juga kerjanya lo ngapain? biasanya saya yang bengkel motor bengkel bengkel motor biasanya bengkel motor karena lagi pandemi susah juga ya untuk nyari karyawan yang cuma beberapa bulan doang iya ya kadang kerja kadang gak gitu jadi sip sipan sehari kerja besoknya gak sehari kerja gitu loh selama pandemi waktu itu ditarik lagi 2021 itu iya bulan Maret iya baru kembali lagi kerja lagi ini pekerjaan tetap lu ya iya yang menghidupi keluarga lu ya iya yah di Indonesia banyak yang mendukung kary terus membeli kary karena ini gue juga pas ngeliat pabriknya wah gue bangga banget ternyata dibuatnya tuh sama orang bener-bener asli dari Indonesia yah kita doakan ya semoga kary ini terus melejit ya iya di Indonesia ya dan terus bertahan karena memang pandemi begini gue mendengar banyak cerita orang-orang ya penjualan drum akustik gitu emang susah susah tapi menurut gue sih harus harus apa harus kita coba terus harus survive karena dibalik brand drum itu banyak orang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya Mas Savo yuk ini satu lagi kita mau lihat kantornya kary disitu jadi gue tuh penasaran banget gimana caranya mereka dari pabrik segini terus udah jadi drum dan drumnya bisa tersebar di seluruh Indonesia bahkan ke negara-negara lainnya wah sampailah kita di kantornya kary drums jadi ini kantor kantor gudang gudang sama-sama berantakan ya sama-sama berantakan juga kantornya sama hidup kita juga berantakan juga ini kan drum yang tadi terpasang nih betul dirakit dirakit kan itu kan tadi istilahnya masih perawan semua drumnya drumnya masih perawan semua terus dimasukin sini dan bahkan ini belum semuanya jadi padahal masih ada bass drumnya satu lagi oh gitu masih ada 13 nya udah ya ini set set raksasa itu masih beberapa masih dirakit oh beberapa jadi set yang ini sebenarnya belum semuanya belum semuanya ini bener-bener fresh baru hari ini nah jadi hari ini satu jam yang lalu lah jadi ini kita pengen cobain drum yang baru aja jadi ya satu jam lalu satu jam lalu ya ini drum baru satu jam lalu jadi tapi belum sepenuhnya ya belum berarti drum di quality control dulu kali ya sebelum keluar pabrik ini dijual gitu ya untuk test soundnya di ruangan ini juga iya karena ini kan laks-laksnya ini kan masih perawan lah nih belum kena fight ya betul ya harus kena fight drummer dulu tuh biasanya kena pukul dulu loh mesti kena pukul ya beruntungnya di kairnya ini ada drummer gitu yang jago banget fight kubur gue cobain ya ayo silahkan silahkan mainkan cobain drum yang baru jadi kita minta izin dulu sama yang punya ya oh ini udah di beli ya oh bener jadi ini sudah segera diperawankan sama Yo Igbal ya di QC sama Yo Igbal sendiri kita coba kita QC drum ini ini berarti kairnya custom order ya custom order oh oh wah Wah, kayak gini rasanya nyobain drum yang baru jadi ya. Enak ya? Masih anget loh. Enak ya? Masih anget. Kira ayam mendil. Oh, gini ya. Jadi, sampai berapa lama biasanya proses QC? Terutama sih di bagian snare. Kalau di produksi sendiri, kita QC-nya per devisi. Jadi kayak tadi pas pemotongan, di QC dulu. Pemotongan udah rata atau enggak. Kalau misalnya udah rata, baru kita lanjut ke Bene H, Bene C udah rata atau enggak. Baru kita lanjut ke tahap selanjut. Jadi, kita kan per tahap. Pertahap ya? Dan ending-nya itu di sini. Di sini, di mainin. Iya, di mainin dari segi sound-nya. Terus dari warna hardware-nya. Maksudnya, semua sesuai atau enggak. Itu kita di ruangan ini dicoba. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa, balik lagi ke bengkel ya? Iya, iya. Abis dari sini, kita denger mentahnya. Udah oke, bawa ke studio. Todong mic. Jadi, bener-bener masuk ke mic, sound-nya kayak apa. Itu dari segi sound-nya. Dan kalau dari kualitas kekuatannya, terutama di bagian snare. Kita kenceng-kencengin dulu. Kan biasanya yang paling suka rusak adalah laks dari snare kan. Iya, ini suka patah. Ini kita kenceng-nya, kita tune kenceng, kita endepin 3-4 hari. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya kalian yang udah beli barang dari Kairi, bisa laksannya pecah, tinggal bilang aja. Nanti kita kan ada banyak spare part-nya. Oh, banyak spare part-nya. Iya, iya. Itu lah gampangnya, drum Kairi itu pabriknya soalnya di sini. Betul. Jadi, kalau ada rusak, ataupun kalau udah buluk pun bisa dibikin seksi lagi kayak gini. Betul, betul. Wah, keren banget. Tapi ini enak loh, nih. Kode. Nyanyian kode. Ya, siapa tau kan. Usaha dulu. Ini juga nih. Ini padahal belum well tuning ya. Kayu es ya ini ya? Indonesia. Kayu es ya? Es. Ini udah 2 menit kita coba. Belum ada yang patah juga sih laks-nya. Berarti aman nih drumnya. Aman, aman. Siap dikirim ya. Wah, 3 hari lagi. Ini masih diindepin. Ini baru 1 jam kan ini? Berarti 3 hari. 3 hari dulu dia diindepin. Oke. Kita coba sampai 1 jam ke depan lah ya. Cepat tau drum ini dikasih ke saya sih. Tapi gimana sih prosesnya? Jadi kan ini dari pabrik semua dibikin. Sampai bisa menyebar ke seluruh toko musik. Tentunya kita ada kerjasama sama distribusi. Distribusi. Distributor. Distributornya sama... IMB. Instrumennya bersama. Bersama. Nah, ya itu tugasnya IMB untuk menyebarkan. Mendistribusi ke seluruh Indonesia. Ke toko-toko musik. Iya. Dan yang lain-lainnya ya. Sampai itu dari toko musik. Bisa itu dibeli sama user. Jadi kita bisa fokus di produksi. Kita bisa inovasi. Kita bisa research terus. Berarti IMB tuh memilih Kyrie. Kyrie brand yang bukan kaleng-kaling dong ya? Saya bukan dong. Wih, sengaja. Gue pengen coba ini. Kalau Kyrie itu... Katanya isi tuning. Kita coba dari mulai tuning snare. Ini juga belum sempat di tuning nih. Iya, ini semua drum set yang kalian lihat ini belum sempat di tuning. Tuning detail ya. Dimana kok? Sini kan saya? Gimana? Enak! Enak terus! Coba. Belum-belum. Ini belum dapat sampai ke nada yang gue mau. Wah, asik juga ya. Ini yang enak drumnya apa tuningannya nih? Yang bikinnya ya. Tetap ya. Tetap. Gak apa-apa. Yang bikinnya memang sekali-sekali harus narsis. Oh iya betul. Bukan saya sekali, emang seterusnya. Wah, tapi enak banget nih. Lawan lah ya. Barang-barang import ya. Iya lah. Kualitas ekspor lah ini. Iya, kita ini harus bangga dengan produksi anak bangsa nih. Tadi kan kalian udah lihat semua tuh. Yang bikin beneran orang asli Indonesia gitu. Dan ternyata ini bikinan mereka nih. Ini sih, kalau gue bilang sih, siap-siap untuk menjadi global. Amin. Amin, amin. From local to global. Wih. Kaira Drums. Boleh, boleh. Tagline. Tagline 2023 ya. Tagline. Enggak, tagline mulai dari sekarang. Sejak drum and drum meliput ya. Kaira Drums. From local to global. Sekalian mau naurin saham, mau. Oh, saham. Bisa ya? Bisa, bisa. Ternyataan, ternyataan. Pake gopay, gak bukes. Tapi gue yakin sih, mas. Ini akan bisa menjadi global. Siap, amin, amin. Gimana? Kita harus dukung ini, Kaira Drums. Biar bisa menjadi global. Amin. Seperti merek-merek Drums yang lainnya. Pokoknya abis ini, Kaira from local to global. Sedap. Tak, mas. Terima kasih telah menonton.